Intro Kembali lagi di Good Election Quick Count Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi bersama dengan Bang Iner dan juga Bang Andre Kita tahan sebentar dan kita langsung terhubung nih dengan Nabila Putri di rumah cemara lokasi klubu pemenangan Jokowi Nabila ada perkembangan apa nih disana? Hai Panji dan juga Anjana selamat siang gimana yang di studio dan yang di rumah udah pada nyoblos semua Ini saat ini saya udah nyoblos dan sekarang sudah bersiaga di posko cemara Salah satu posko kemenangan dari kubu 01, kubu Jokowi Dodo dan juga Maruf Amin yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Nah Panji dan juga Anjana ini rencananya di posko cemara ini juga memang akan menjadi salah satu titik pusat monitoring dari tim TKN untuk memonitor Begitu nanti perolehan hasil hitung cepat ataupun quick count oleh sejumlah relawan Maka dari itu saat ini di posko cemara sejumlah persiapan masih terus dilakukan Masih bersiap dengan monitor yang nanti akan digunakan untuk proses nobar quick count itu sendiri Kemudian juga ini tenda sudah terpasang tapi kalau dari pantauan kami nih Anjana dan juga Panji ini belum tampak sejumlah relawan pun TKN yang mulai memadati posko cemara ini Namun kalau dari sejumlah media ini semua udah bersiaga di posko cemara tempat saya melaporkan Nanti rencananya kalau tidak ada perubahan memang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat ini sejumlah tokoh TKN akan datang ke posko cemara ini Meskipun memang hingga saat ini masih dirahasiakan dimanakah nanti Jokowi dan juga Ma'ruf Amin akan berkumpul di satu tempat untuk memonitor hasil perolehan hitung cepat Namun kami akan terus mengupdate informasi dari posko cemara ini Nah selain itu juga selain di posko cemara tempat saya melaporkan Ini TKN juga infonya juga akan berkumpul di Jakarta Teater Sarinas yang ini selain itu juga monitoring perhitungan suara juga ada dilakukan di rumah kebagusan Tempat kediaman dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Ini info yang kami dapat sejumlah menteri kabinet juga berada di rumah kebagusan tersebut untuk memantau perhitungan cepat perhitungan suara hingga siang hari ini Seperti yang diketahui hingga siang hari ini memang pemungutan suara masih terus berlangsung Apalagi di posko cemara ini sebelahnya persis juga ini terdapat tempat pemungutan suara dan masih berlangsung hingga saya melaporkan saat ini Tentunya akan ada beberapa titik yang akan digunakan baik itu oleh kubu 01 ataupun kubu 02 Untuk memantau perhitungan suara dari pemilu yang dilaksanakan pada 17 April ini Kita akan terus memantau informasinya dimana-mana saja ke titiknya dan bagaimanakah nanti hasil dari hitung cepat, hitung sementara Dan sementara itu yang dapat kami laporkan dari posko cemara kembali Nah, apa kotak, apa yang lain? Air kotak itu tadi kan? Nah, semua itu jangan katakan Pak Jokowi punya uang Semua relawan-relawan yang punya uang membantu Pak Jokowi Kenapa? Karena orang baik Kalau orang baik itu pasti ditolong Saya jawab ya Pasti dibantu Nama Bang Ines boleh saja punya seribu satu alasan yang bilang Pak Jokowi dibantu relawan yang pasti alat peraganya dimana-mana Iklannya banyak duitnya dimana-mana Itu harus dipertanggung jawab, harus dibongkar Lah iya, apa yang dipertanggung jawab? Kenapa dipermasalahkan soal-soal itu juga ada laporan dana kampanye Ini soal sumbunir saya jawab Kami itu diizinkan kampanye jam 6 Kalau jam 6 tentu masa kami berangkat dari tengah malam Datang ke GBK, lalu masa mereka gak boleh solat subuh Lalu Pak Jokowi, solat zur, solat asar dimana orang konser itu? Tidak dipertanyakan, kenapa orang solat subuh dipersalahkan Lalu di waktu zur, asar masuk Tunggu lihat, ada gak solat zur, asar mereka? Berjamaah, kenapa orang solat dipermasalahkan Yang tidak solat tidak dipermasalahkan Tidak fair Itu melanggar Pancasila Sila satu ketuhan Anam Esa Saya bilang, kenapa kami sudah tidak ingin kampanye pagi Itu melelahkan solat subuh Kami harus di lapang Karena memang kami dipersulit sama GBK GBK mintanya kami jam 11 harus keluar GBK itu siapa? Dibawah kementerian Saya snek, saya snek itu siapa? Jokowi presidennya Oke baik Pak, tenang dulu Baik, Mbak Andri, Mbak Nes Kita harus bongkar Ini kita agak panas ya Kita harus diungkap Supaya rakyat tahu Jangan orang solat sungguh dipermasalahkan Orang dandutan nyanyi-nyanyi Waktu solat zur, dan asar tidak dipermasalahkan Kita mungkin Kita ke informasi selanjutnya Kita mau dengerin harapan dari Pak Son-Pason Dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo sendiri Ini kita lihat denger sendiri Dalam pekerja kita ini optimis terus Ya nanti dilihatlah sabar Tinggal berapa jam nantinya sudah kelihatan Gak tahu Pak, sepuluh pesi tadi ngapain aja Pak Apanya Main sama cucu Sudah Setelah kira Apanya Makan Dukungan sangat besar Rakyat mengendaki perubahan Rakyat ingin Perbaikan hidup Transformasi Rakyat ingin Hidup makmur Adil dan makmur Kita ingin benar-benar Indonesia terhormat Damei Hidup dengan baik Kita tidak mau ada Yang tidak baik Pendukung saya paling banyak adalah Emak-emak Ya Terima kasih